Termasuk informasi mancanegara pemeriksa gempa berkekuatan 5,2 magnitude pada Senin 28 Desember melandai Kruasia Tengah. Televisi pemerintah Kruasia mengutip data dari Pusat Sesmologi Mediterania Eropa melaporkan pusat gempa sekitar 50 km Tenggara Ibu Kota, Zagreb. Kruasia bagian tengah dilanda dua gempa kuat pada Senin pagi. Pertama, berkekuatan 5,2 magnitude terjadi pada pukul 5.28 waktu setempat 15 km dari Kota Sisak. Diikuti oleh gempa susulan yang berkekuatan 4,8 hingga 5,0 magnitude satu setengah jam kemudian pada pukul 06.49 di area yang sama. Menurut informasi pertama dari pers lokal, tidak ada laporan korban luka atau korban jiwa, tetapi ada kerusakan sedang dan beberapa kasus kerusakan besar pada bangunan di Kota Sisak dan tempat-tempat lain di dekat pusat gempa. Perdana Menteri Kruasia, Andrei Plenkovic bertemu Kepala Dinas Sesmologi Negara itu dan segera mengunjungi Kota Sisak dan Pentrinja yang terkena dampak paling parah. Wali kota Petrinja, Daringko Dumbovic mengatakan warganya panik dan banyak dari mereka memilih berada di luar rumah. Beberapa bangunan dilaporkan mengalami kerusakan parah sehingga berbahaya untuk tetap berada di dalamnya. Batu bata dan genteng telah jatuh dari gereja dan banyak rumah. Perlindungan Sipil Kruasia meminta warganya untuk mematuhi langkah-langkah pemberantasan virus corona untuk mencegah penyebaran infeksi virus corona baru jika mereka terpaksa meninggalkan rumah akibat gempa. Wali kota Sisak, Kristina Ikits Banisek mengatakan layanan darurat telah menerima lebih dari 100 panggilan telepon dari penduduk setelah gempa. Pada bulan Maret, gempa bumi berkekuatan 5,3 melanda Zagreb, menyebabkan satu kematian dan melukai 27 orang. Dari Sisa Kruasia, kontributor Nusantara TV melaporkan.